16 orang berstatus orang dalam pengawasan atau ODP yang dikarantina di Rumah Sakit Pratama Girimas, Kecamatan Sawan Buleleng yang merupakan rumah sakit rujukan khusus COVID-19 telah dipulangkan. Pemulangan ke-16 ODP di RS Pratama Girimas setelah seluruhnya menjalani rapid test dan menunjukkan hasil negatif. 16 orang yang dipulangkan, 10 orang berasal dari Kecamatan Buleleng dan 6 orang lainnya berasal dari Kecamatan Sukesade Buleleng, Bali. ODP yang telah dipulangkan tetap akan dipantau dan harus melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing menunggu rapid test kedua kalinya yang dilakukan pada satu minggu mendatang. Hari ini, siang ini kita mengadakan rapat dengan jajaran Dinas Kesehatan dan Lembaga Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, jajaran Komite Medik, Ketua Satgas COVID-19 di RSP Kabupaten Buleleng, kemudian sudah memastikan bahwa selama karantina 14 hari, jadi ODP yang ada di Girimas tadi kemarin sudah di kita tes dan semuanya negatif dan hari ini kita pulangkan. Terus untuk selanjutnya, yang Girimas itu akan terima pasien yang di rumah sakit atau seperti apa Pak? Atau standby saja dalam menunggu kalau misalnya ada? Sekarang begini, sekarang tadi juga kita ingin mengadakan simulasi, simulasi persiapan rumah sakit Girimas menerima pasien PDP. Jadi PDP COVID-19, ini beberapa sarana dan prasarana tadi sudah kami evaluasi, dan kemudian 2-3 hari ini sudah bisa menerima pasien COVID-19. Dan itu baik itu dari persiapan labnya, jadi penunjang diagnosis, kemudian SDN-nya, kemudian pelaporannya semua, kita sudah siap. Jadi 2-3 hari ini, karena alat-alat sudah masuk semua, tinggal kita akan memasang eksosfer untuk membuat tekanan. Terus kalau misalnya ada yang, apa, masyarakat yang merasakan gejala-gejala gini, apakah langsung ke rumah sakit umum atau ke Girimas sebaiknya Pak? Ya untuk sakit umum ini tetap di rumah sakit umum, di RSV, jadi setelah semua dicek, kemudian penunjang diagnostik, kemudian sudah dimastikan dari bayi PDP, nanti perawatannya, isolasinya ada di Girimas. Jadi khusus pasien pada PDP dengan kecurigaan COVID-19. Setelah pemulangan 16 ODP, selanjutnya di rumah sakit Pratama Girimas akan dilakukan simulasi kembali penanganan pasien PDP COVID-19 dengan menggunakan peralatan medis yang telah dilengkapi. Ketersediaan APD saat ini di Buleleng Bali mencapai 480 buah. Hingga saat ini jumlah PDP yang dirawat di RSUD Buleleng sebanyak 4 orang. Jumlah ODP di Buleleng saat ini berkurang menjadi 4 orang, yang awalnya berjumlah 48 orang. Setelah dilakukan rapid test dengan hasil negatif. Jumlah orang tanpa gejala atau OTG berjumlah 437 orang.